Intro Yesus menasihati kita agar kita mempunyai hati sebagai hamba Katanya Demikianlah juga kamu Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu Hendaklah kamu berkata Kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan Saudari-saudaraku yang terkasih Untuk sampai pada pernyataan dan penghayatan seperti ini Kita membutuhkan kerendahan hati Saudari-saudaraku yang terkasih Berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian Selasa 8 November Pekan Biasa ke-32 Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita Selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat Marilah kita mengawali renungan kita hari ini Dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Allah Bapak yang penuh kasih Kami bersyukur Atas rahmat Anugerahmu Yang kami alami dalam setiap perjalanan hidup kami Tuntunlah kami Agar kami menjadi pribadi-pribadi Yang rendah hati Untuk siap Dengan setia dan taat kepadamu Ambil bagian dalam karya pelayananmu di dunia ini Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci Menurut Lukas Bab 17 ayat 7-10 Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing Kita akan membaca bersama-sama Lalu merenungkannya Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada para murid Siapa di antara kamu Yang mempunyai seorang hamba Yang membacak Atau mengembalakan ternak baginya Akan berkata kepada hamba itu Setelah ia pulang dari ladang Mari Segera makan Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu Sediakanlah makananku Ikatlah pinggangmu Dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu Karena hamba itu telah melakukan Apa yang ditugaskan kepadanya Demikian juga lah kamu Apabila kamu telah melakukan Segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu Hendaklah kamu berkata Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna Kami hanya melakukan Apa yang kami harus lakukan Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Pasti kita ingat Atau mungkin ada yang hafal Sair lagu Hati sebagai hamba Terutama bagian refrennya Seperti ini Inilah yang ku punya Hati sebagai hamba Yang mau taat dan setia Padamu Bapak Kemana kan ku bawa Hati yang menyembah Dalam roh dan kebenaran Selama lamanya Saudari-saudaraku yang terkasih Lagu ini Maknanya sangat mendalam Terutama melihat posisi kita Di hadapan Allah Kita semua hanyalah seorang hamba Yang siap Untuk taat dan setia kepadanya Yang selalu membawa hati Yang siap untuk menyembah Dalam roh dan kebenaran Dengan hati sebagai hamba Kita dituntun untuk mengarahkan Hidup kita ini Kepada kehendak dan rencana Allah Yang tentunya Akan membawa kita Pada hidup yang kekal Hati sebagai hamba Inilah Tema sentral Bacaan pertama Dan injil hari ini Rasul Paulus dalam suratnya Kepada Titus Menasehati supaya Sebagai seorang pribadi Yang matang Secara pribadi Dan rohani Harus menampakkan semuanya Dalam perkataan Dan perbuatan sehari-hari Dan dalam penutup nasihatnya Secara khusus ditujukan Kepada para hamba Hamba-hamba hendaklah taat Kepada tuanya Dalam segala hal Dan berkenan kepada mereka Jangan membantah Jangan curang Tetapi Hendaklah selalu tulus dan setia Supaya dengan demikian Mereka dalam segala hal Memuliakan ajaran Allah Juru selamat kita Yesus menasehati kita Agar kita mempunyai hati Sebagai hamba Katanya Demikianlah juga kamu Apabila kamu telah melakukan Segala sesuatu yang ditugaskan Kepadamu Hendaklah kamu berkata Kami ini adalah hamba-hamba Yang tidak berguna Kami hanya melakukan Apa yang kami harus lakukan Saudari-saudaraku yang terkasih Untuk sampai pada Pernyataan dan penghayatan Seperti ini Kita membutuhkan Kerendahan hati Maka Yesus pun bersabda Mari Kamu semua yang letih Lesu dan berbeban berat Belajarlah daripadaku Karena aku murah hati Dan rendah hati Mempunyai hati sebagai hamba Adalah Wujud konkret Dari kerendahan hati Maka marilah Saudari-saudaraku yang terkasih Sebagai murid-murid Kristus Kita semua dituntut Untuk memiliki hati Sebagai hamba Yang selalu taat Setia Akan apa Yang ditugaskan Kepada kita semua Maka marilah Kita mohon Agar Tuhan Selalu menuntun kita Untuk menjadi pribadi-pribadi Yang rendah hati Yang siap Untuk taat Dan setia Kepadanya Awalilah Kurbanmu pada Tuhan Siapkanlah hatimu Curahkanlah hati Nurani kita Bersatukanlah dengannya Mohon kuat Dalam percaya Besarkan pengharapanmu Pohon kurni Pohon kurni Jadang nama Tuhan Agar cinta Tuhan Dan teman Awalilah Kurbanmu pada Tuhan Siapkanlah hatimu Siapkanlah hatimu Curahkanlah hati Nurani kita Persatukanlah dengannya Pohon kuat Dalam percaya Dalam percaya Dalam percaya Dalam percaya Dalam percaya Besarkan pengharapanmu Mohon kurnia dan rahmat Tuhan Agar cinta Tuhan dan teman Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri Renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan Dan kita akan menerima tugas perutusan Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkatnya Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita Orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita Seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita Dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin